Hai guys welcome back to my channel dan di video kali ini akhirnya aku balik lagi sama temenku Anang! Annyong! Ini sebenernya pertama kali sih bikin tentang asumsi kalian about me jadi waktu beberapa minggu yang lalu aku tuh minta kalian di instastory pokoknya apapun asumsi kalian tentang aku itu jawab aja kita udah berteman 6 tahun lebih kayaknya ya 6 tahun lebih lebih 10 masih ada iya kayaknya itu oh iya jadi dia itu udah tahu aku banget kalau misalkan ini salah dia bakal angkat false kalau bener true ya kayak gitu ini tulisan yang belakang jadi kasih tahu ya Bu oh iya maaf rahasia negara kita mulai aja sekarang let's go ntar aku bilang 123 kamu angkat ya Oke yang pertama pantang menyerah 123 menurut kamu aku pantang menyerah iya dong kan biar bisa sampai ke titik yang sekarang pastikan waduh bahasanya ini banget ya apa enggak geret banget baku santai-santai menurut kamu aku orangnya pantang menyerah iya dong pantang menyerah kalau kita punya cita-cita pastikan bakal diraih terus agak gedean Bu oh iya maaf aduh oh ya kamu udah sembuh kan kadang-kadang masih oke pengorokannya baru inget kamu lagi tempat demam ya ampun enggak udah sembuh guys bukan bukan sakit apa-apa ya orang paling kira covid-covid ya minta amit ya enggak masih orang mikirnya kan aneh-aneh sekarang contohnya apa yang tadi pantang itu tuh kan soal dance dulu kan masih banyak hal-hal negatif gitu omongan negatif kan soal dance tapi oh ya dulu aku pernah banyak dapet komentar negatif soal dance banyak ya komen-komen kan dulu kan masih pengen jadi apa influencer gitu kayak masih tabu gitu masih dia dulu dan terus pakai pakai baju yang pernah biasa aja tapi tetep aja gitu ada negatifnya walaupun begitu tetep kan waktu apa ya pokoknya kan aku mulai terjun di dunia sebagai content creator itu kan 2016 2016 April tuh aku membentuk channel ini tapi mulai aktifnya tuh 2017 apalagi jaman musically eh kalian tahu banget lah pasti 2017 tuh sosmed lagi naik semua YouTube naik semua orang jadi selebgram kayak tiba-tiba langsung merembet selebgram banyak gitu di Instagram nah dari situ tuh kayak oh mulai deh aku apa nggak nge-sharing apa karyaku gitu ya gitulah omongan-omongan komentar-komentar gitu dan saya juga masih ya ampun abal-abal banget itu bagus tapi waktu SMP sih memang dipuji kalau itu emang dipuji sama Pak Julius kan waktu itu kan emang udah bagus maksudnya dalam waktu tahun segitu tuh itu udah bagus gitu oh iya ya jangan dibandingin sama yang sekarang oh beda ya beda-beda zaman oke segitu ya jadi ya gitulah guys pokoknya kalau misalkan kalian punya passion apapun ya difokusin aja ke situ jangan menyerah jangan nyerah kalau kalian yakin terus aja terko misalkan emang bener-bener bukan di situ jalannya cari lagi gitu jangan nge-stuck konsisten itu konsisten banget dulu ya ampun oke yang kedua ya sabar banget hadepin berbagai macam hal satu dua tiga eh eh oh true kenapa tuh kenapa tuh ya kan namanya ya di content creator ya pasti kan banyak banget tuh halangannya banyak hatersnya banyak apa sisi-sisi negatifnya terus berjuang iya sih ke kalau ketemu orang-orang orang hebat tuh udah banyak banget ketemu terus di notice juga kalau sabar kalau bilang sabar banyak yang bilang aku sabar tapi aku enggak tahu sih bilang aku enggak tahu merasa aku sabar apa enggak sabar bener banget karena kayak kita nggak bisa melihat diri kita gitu loh kita bisa beneran oke 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 orangnya tidak percaya sekali andai yang ketiga Kakak Mulfan ya tau Mulfan gak kakak Mulfan 1 2 3 of course tidak diragukan lagi ya udah terlihat dari kontennya dari story-story ya ya enggak di kamar aku ditempel poster kamu lihat nggak di kamar aku banyak poster ditempel fotokart sumpah Mulfan Amis ya dari awal cerita ngebiasin Amis ya Seventeen oh iya yang di video sebelumnya benar-benar ikon terus BTS banyak-banyak-banyak-banyak-banyak kamu juga kan Mulfan iya eh iya tuh nggak bisa memilih kayak hati ini tuh gampang tergoda dengan gen-gen tiga gen tiga sekarang juga aduh gen empat juga aduh berondong imut-imut ya cewek-cewek cantik juga ya ampun yang keberapa ke empat crybaby tau crybaby crybaby itu kayak cengeng ya oke 1 2 3 fals ini kata aku ya ini kata dia ya menurut kamu aku nggak cengeng enggak orangnya kayaknya kuat tegar gitu kalau kataku ya itu kata kamu paling kayaknya kalau cengeng kalau lagi sendiri rica nyanyi lagi apa lagi meratapi diri sendiri kan biasa kan cewek gitu oh kayak di luarnya lagi lagi seneng-seneng tapi kalau lagi sendiri kadang suka sedih gitu nggak sih suka kepikiran gitu tapi kamu ngerasa nggak kalau misalkan aku di image luar ketemu sama orang-orang itu kelihatan welcome gitu nggak oh kamu aku jutek nggak nggak sih kayaknya kalau orang baru kenal mungkin bisa bilang termasuk crybaby kalau belum kenal banget ya mungkin mereka nganggap aku kalau dari muka mungkin kalau dari muka kayaknya struktur wajah kayak gini kan kayak kayak orang imut-imut gadis lemah gemulai manja aduh iya nggak sih tapi aku aku ngerasa kamu yang lemah gemulai loh iya kayak kamu tuh kayak aduh itu pecitraan oh ya ampun aku itu nggak cengeng ya tapi kalau untuk aku pribadi aku tuh cengeng kenapa? bukan sebenernya bukan cengeng tapi lebih ke rasanya iya iya sensitif kalau aduh ini panjang nih ceritanya nih kan kita pernah cek yang zodiac gitu kalau kalian tahu sun moon rising itu mencakup tiga utama itu yang kepribadian orang moon sign aku pieces, pieces itu water sign orang-orang water sign itu cenderung sensitif gitu tapi nggak ditunjukin tapi nggak ditunjukin pieces tuh orangnya nih ini pieces nih pieces gimana pieces? ini emosian saya tuh ya bawahnya, bawahnya pengen gemukin orang gitu suka traveling aduh iya butuh waktu nggak buat mikir? 1,2,3 eh butuh traveling nggak? bukan butuh suka traveling oh maaf bolot false betul betul iya enak rumahan banget iya astaga guys aku aja ya pengen ke Jakarta nanya dia dulu di kereta tentang kereta ini ini stasiun mana ya? aku tepuk nyasar eh inget nggak sih yang kita ngomongin stasiun? makanya aduh asah rumahan banget jalan aja masih padahal deket-deket deh kagak tahu ya Allah iya karena di rumah terus jadi kalau ngeliat dunia luar tadi mau cerita sedikit nih tadi kan aku bikin artikel traveling ngeliat nih wow pengen kesitu ayo ayo kita jalan-jalan pengen nih pengen ke Bogor kita berpetualang ada di Bogor tuh taman bunga mis kayak di Eropa ih cakep banget tau jangan jadi anak rumahan ayo kita berpetualang mungkin image aku di Instagram kayak anak iya bener beda banget beda banget ya orang pasti nggak bakal nyangka tuh kan iya anak rumahan sekali karena di Instagram tuh aku kan dancer terus keliatan kayak collab sama kemarin collab sama Alpi Andi Geralditan keliatan kayak anak sosialita banget nih iya sering pergi-pegi nongki-nongki aduh aduh boro-boro nongkrong di sosmed sama reality itu kan beda iya kalo di sosmed itu kan kalian lihat tuh aku kayaknya terbuka banget orangnya maksudnya kayak apa-apa welcome gitu kayak interaksi sama orang gampang terus kenalan sana-sini temennya ada aja hangout terus gitu tapi padahal jarang juga loh guys emang kalian sering lihat foto aku kalo abis nongkrong gitu enggak kan? eh di Instagram kan? iya maksudnya emang sering enggak kayak orang ke instastory misalnya fotoin kopi kayak gitu enggak pernah guys kalo kalian perhatiin itu tuh sebenernya foto lama baru di upload barusan kan kita tadi mau mesen makanan terus di daerah rumah aku ini ada yang ngejual kopi janji jiwa dan aku nggak tahu yang rumahnya di sini yang tahu dia iya padahal aduh jadi kalo misalkan ada yang mau ngajak aku jalan aku harus bener-bener prepare dari jauh siapin mental siapin baju nyari pokoknya harus bagus kalo mau jalan keluar harus prepare dulu nggak bisa aku kayak yuk jalan nggak bisa dadakan maaf aku nggak bisa dadakan kalo mau ketemu orang aja gue kayak harus ngumpulin energi baru kayak hai hai padahal mana tahu ya ini iya takut gitu kalo misalkan kayak selengian banget ya kamu gitu nggak sih kalo mau ketemu orang gitu iya abis ketemu orang juga aduh energi terkurang iya kan kayak nggak bisa kayak rame-rame kecuali kalo emang beneran pekerjaan introvert Hana aduh oh kamu mau mikir dulu iya mikir dulu introvert ini tuh kayaknya setengah-tengah nggak sih kalo saja nih false lebih sidro kesini sebenernya aku ambivert aku ambivert bukan introvert kayak bisa menyesuaikan aja gitu nggak sih e-n-f-p kayak kim namjoon sama jadi kalo kalian para army nih ngeliat kim namjoon interaksi sama orang terus cara dia interaksi sama member terus sama yang di luar juga kan beda tuh ya gitu kayak kayak gitu aku bisa menyesuaikan lah bisa menyesuaikan dan pemalu sebenernya iya kalo ya kalo sasa setelah itu tuh pemalu tapi kalo kondisi yang harus kita aktif eh eh ya kayak aku bisa berinteraksi cuma nggak bisa lama-lama banget aku butuh sendiri juga gitu perasa dan ekspresif hmm oke hana dulu set true true kenapa tuh? aduh berdasarkan dari curhat-curhatan kita hehehe ya orangnya orangnya perasa hmm apalagi cewek kan iya cewek tuh terlahir sensitif sih hmm overthinking everyday hahaha kalo ekspresif kamu menurut kamu aku ekspresif ekspresif sih tapi terkadang nggak juga sih bisa ya bisa lah ada mengekspresikan perasaan kalo lagi seneng keliatan seneng gitu kan ya keliatan lah gitu ekspresif lah oke hahaha kalo tidak ekspresif tidak mungkin jadi content creator sih oh iya betul betul jangan mendalami top hahaha kalo aku kagak ekspresif nggak bisa acting betul ya karena aku mendalami acting juga gitu jadi bisa belajar ekspresi oke oke bucin aduh hahaha ada yang ngomong bucin nih soalnya aduh satu dua tiga true udah pasti lah ini ya hahaha gak usah dijelaskin lagi udah pasti aku tuh ya sama bias aja bucin gimana sama orang-orang yang kalo sama crush gitu kalau misalnya kurang aja bucin apalagi gak pedul iya aduh aduh itu udah gak usah dipertanyakan tadi udah bucin ya sebenernya bucin tuh keliatan gimana cara kita kayaknya apa ya ngetreat apapun ngetreat misalnya hewan kamu sayang banget itu kan keliatan bucin buat pecinta hewan kamu bucin hehehe iya pokoknya kalo kita ngetreat apapun tapi pecinta buaya tuh bucin enggak enggak buaya gak mempan justru aku gak mempan sama kata-kata buaya tau eh bagus dong kayak lu tuh cantik kok belum punya pacar aduh enggak aduh say no deh jauh-jauh enggak serius pekerja keras dan mau mencoba hal-hal baru oke hana dulcet true oh true ini banyak true nya ya ternyata iya gimana tuh followers aku berarti pada pintar-pintar ya tembak aku pintar banget ya iya menurut kamu aku pekerja keras dan pengen mencoba hal-baru gitu explore hal-hal baru kan udah terbukti bikin konten kan rambutnya nah ya gimana-gimana kan kalo bikin konten kan pasti mikirin ide-ide baru gak sih berarti kan harus explore baru oh iya iya selain di makeup juga aku kayak tiba-tiba coba ini coba itu itu keliatan sih coba-coba pekerja keras yes or no yes ya iya 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 ada kontennya udah banyak banget oke tiap hari pasti bikin konten ya gak iya sih tapi sekarang udah garam banyak kami tetep banyak tetep banyak walaupun aku sih mager ya aku seminggu ini belum bikin konten apa-apa tau tapi udah banyak kan skripsi iya utamakan skripsi ambis to the maksimal hmmm mungkin ini ini ya iya iya ambis to the maksimal iya 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 ambis to the maksimal aduh set menurut kamu ambis itu kalo bagi kamu apa? ambis ya kayak kalo misalkan kita pengen ini nih berarti kita tau nih tujuan kita ini jadi kita berusaha sampe dapet itu gitu sampe ngelakuin segala cara biar dapet gitu kalo aku kalo aku tuh tipenya yang sebenernya sih ambis-ambis tapi gak terlalu kayak gilaan gitu loh mungkin keliatan di sosmed aku kayak rajin banget gitu tapi semua didorong karena apa yang aku suka aja sih sebenernya kalo emang itu kewajiban ya aku harus itu karena aku emang orangnya tuh tipe yang harus on time kayak misalkan ada nih deadline tanggal segini sebelum beberapa hari itu aku udah kerjain makanya mungkin dibilang ambis padahal biar tenang aja ya biar tenang aja sebenernya tapi dalam beberapa hal juga ambis iya gak sih? pasti orang-orang pasti dalam beberapa hal pasti ambis pasti ambis klingi nah ini ini baru nih klingi kalo kalian gak tau klingi tuh kayak apa ya nempel mulu kayak manja iya gak sih klingi tuh kayak gitu kayak misalkan kalo pacar kayak iya lenje-lenje iya lenje klingi apakah aku lenje-lenje aduh satu dua tiga false tapi mungkin kalo udah punya doi ya silahkan tergantung sih soalnya selama ini aku gak pernah klingi banget misalkan kalo aku sama kamu kayak Ana apa kabar? kayak gitu-gitu biasa namanya juga temen ya gak sih? gak absurd juga kadang iya aku kalo dibilang aku lenje aku malah enggak aku merasa diri aku gak lenje karena kayak harus jadi cewek harus jaga image masih iya aku malah kebanyakan terlalu jaga image gitu loh jadi gak berani terlalu express kecuali kalo emang orang itu deket banget sama aku iya lah baru lah nah itu baru dah tapi kalo sama orang baru malah jadi kayaknya aneh gitu gak sih? iyalah oke sorry guys ini lagi hujan terus anginnya kenceng banget biasa kalo udah soalnya pasti hujan no 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 yudah ini suaranya lebih gede lagi ya ntar ngomongin yang kenceng loh oke ingetin aja oke ini asumsi selanjutnya itu cuma makan daging ayam doang gak doyan makanan yang ambis-ambis itu menurut kamu gimana? tadaaa dul set iya 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 ini kocak sih kalau misalnya kalo aku ini true aku gak suka yang amiss-amiss itu betul aku tuh anti seafood kayak buy seafood gak suka kamu suka seafood gak? suka enak tau kita sih jarang makan gak sih? kita jarang makan bareng misalnya kita kalo pergi juga paling kayak minum-minum kopi yang manis-manis gitu gak sih? aku tuh seafood ya ikan doang ikan aja pun kayak jarang banget gitu loh tapi ikan enak kalo di crispy ya itu baru pokoknya aku tuh gak suka yang berbau amiss yang minyak-minyak itu buy maaf ya guys ini hmmm seru hujanin ini kita di terpa hujan hujan badai dua lagi nih ya oke hmmm katanya aku gak tau sih ini rada malu ngomongnya jujur apa nih? baik dan bijak juga aduh ini relatif ini kalo baik itu relatif kalo bijak itu tergantung tergantung situasi dan kondisi iya oke hana duset teruang soalnya di beberapa kondisi pasti bijak lah kan kalo abalik kalo ngambil keputusan gitu harus bijak ya gak sih? kalo baik itu kan relatif maksudnya baik baiknya tuh gimana dulu gitu? baik ya gak jahat maksudnya ya ya maksudnya kayak agak ce kayak gimana ya gak emosi iya sih gak emosian juga maksudnya gak jahat gak yang memaksakan kehendak pendapat gitu kayak gak dendaman iya gitu maksudnya aku lebih kayak banyak ya udahlah lepasin aja gitu kalo misalkan ada orang yang jahat sama aku ya eh udah cukup tau aja diam-diam block unfollow kayak aku ngebuang orang itu dihidup aku gitu jadi anggap aja kita sudah asing anggap kita udah gak pernah lagi ngobrol kayak dulu itu pokoknya aku tuh kalo misalkan kesempatan kedua untuk orang aku big no iya sih pasti orang berubah tuh susah gak sih? ya sebenernya sih gini bukan ini jahat kayak maksudnya gini kejamnya ketika kalo kepercayaan aku hilang gitu kalo misalkan kalo aku masih percaya sama orang itu ya aku kasih kesempatan dengan kedua karena mungkin orang itu bisa berubah tapi kalo misalkan emang oh bagi kamu gak bisa? gak gak bisa susah tapi kalo bagi aku orang tuh bisa berubah tergantung juga tapi gini nih maafin kita kasih kesempatan tapi kita udah gak izinin dia untuk main lagi sama kita gitu kayak gitu iya kecuali kalo emang orang itu udah keterlaluan yang udah bikin aku gak nyaman bikin aku benci sama diri aku sendiri ya itu sih pokoknya orang yang baik itu itu akan membuat kita jatuh cinta sama diri sendiri yes mantap iya kan? kalo orang itu emang udah bikin hidup aku jadi gak bener bukan gak bener gimana gak bener kayak aku jadi kehilangan arah gak tau sama diri aku gak kenal diri aku lagi itu bener-bener fix aku buang dari hidup aku bikin toxic gak sih? itu demi kedamaian mental juga ada yang bilang gini pertama pas sekolah bentar mana sih pertama pas ketemu itu judes banget tapi aslinya gak malah seru apakah betul? hmmm mari saya ingat-ingat dulu ya iya beberapa tahun yang lama kamu first impression nama aku apa tuh? baik-baik aja sih kayaknya hmmm waktu dulu kan masih bocah ya gimana sih? buka-buka bocah masnya SMP guys polos lugu ya kan? unyu-unyu hehehe hehehe coba dia jawab oke 1,2,3 false tergantung juga sih sebenernya tergantung alis gak sih? hehehe makanya unyu-unyu imut gitu gak sih? kadang kalo kamu ngeliat aku jutek gak sih mukanya? enggak hmmm tergantung berarti orang nandang aku kayak apa buset tuh aduh alam aja sampe jawab tuh hehehe hehehe iya soalnya ada yang bilang aku tuh jutek pas di awal kayak diem gini iya iya namanya juga orang gak senyum kalo diem aja jutek keliatannya nah orang anggapnya aku jutek gara-gara aku diem kayak gini hehehe kayak gitu guys jadi kalo kataku sih bergantung alisnya gak sih? tergantung juga aku sama siapa sih sebenernya apalagi kalo orang itu udah maaf Radha genit udah kita tandain nih ya nih orang gak banget nih nih orang nih gak gak langsung pasang muka-muka jauh-jauh deh lu kayak gampang ill feel karena orang itu emang ada niat ada niat lain gak niat baik gitu loh keliatan banget iya gak sih? kayak orang kalo udah niatnya gak baik buat kita itu pasti berasa deh feeling pasti kuat feeling tuh kuat iya bener-bener jangan di pernah menyetelikan feeling betul apalagi feeling teman ya hehehe sekian itu asumsi dari kalian hehehe gimana menurut kamu nih? aduh rata-rata true-true semua ya iya banyak true-nya loh iya lebih dalam walaupun ada sisi gelap hehehe iya manusia gak ada yang sempurna ya guys jadi segitu aja video kali ini thank you buat Anore Gita yang sudah mampir di channel aku ya ampun ini tuh aku udah lama banget gak bikin konten youtube tau sibuk ya? iya semester akhir guys hehehe doain nih yaudah segitu aja dulu video kali ini don't forget to like, comment, and subscribe annyeong